Sambut aja Ford, hai Kita perkenalkan dari sana ada Rabin, ada Danu, ada Eki, dan juga ada Irfan Selamat pagi teman-teman Ini terkumpul waktu itu tahun 2014, itu ceritanya kayak gimana? Siapa yang mau ceritain? Danu Jadi pada awal yang itu kita kenal secara... Waktu itu belum mendekat sih mbak, jadi kita kenal lewat sosial media Apa waktu itu sosial media? Prenster Ini udah, sebenernya udah 18.8 tahun Ada kala itu, kita udah satu sama lain tuh udah ngerti Oh, ya main biula, saya main biula Terus akhirnya kita, pada awalnya tuh saya ingin membuat grup duet Pada awalnya, sama Rabin Tapi seiring berjalannya waktu, kok konsepnya lebih seru kalau kuartet ya Karena lagu yang ingin kita mainkan pada saat itu kan lagu jabon juga Jadi kalau dibikin kuartet kayaknya seru nih, akhirnya kita cari-cari Ketemukan lama di Prenster, di Facebook, mana yang cocok gitu kan Kita cari-cari, akhirnya ketemulah sama Eki, ini main selo Karena susah banget akhirnya pemain selo Oh ya? Susah, susah dan alhamdulillah ketemu Kayaknya emang the one and only Eki Terus kita teman sama Irfan Irfan ini aslinya pemain biola Oh, tapi ini yang dimainkan? Viola Oke, bedanya biola dan biola? Beda suaranya Suaranya lebih rendah? Oh, oke Dan ukurannya juga lebih besar Ada empat di sini Saya agak butas beneran, bisa Boleh cek dari satu-satu gak sih? Ini tuh hasilnya suara yang gimana, itu yang gimana, namanya apa Nah, dimulai dari biola satu Dulu biasanya saya ini biola satu, violin satu Nah, biasanya saya ini main lead Oh, gimana-gimana, coba diberikan sedikit bunyinya Wih, wih, wih Yang kedua, berarti itu Sebenernya sama sih Sama aja Cuma beda peran aja Beda role aja Jadi kayak, sebenernya sama aja Sama Biola satu, biola dua tuh sama Oh, sama Cuma beda pecah suaranya aja Oh, kayak suara satu, suara dua Yes Oke, kalau yang ini Yang ngiringin nih Yang ngiringin, berarti dua ini Ini selo Ini fungsinya sebagai bass Oke, paling rendah ya Kalau registernya nih Oke, gimana-gimana Oh Nah, kalau yang ini Ini adeknya Ini adeknya Ini adeknya Oke Ini adeknya Ini adeknya Emang awalnya itu Membikin quartet Emang passionnya Dulunya tuh Kita punya band gitu loh Punya Main nge band Main elektrik Ya, dari situ sebenernya Awalnya Suka sambil elektrik dulu Baru Habis itu Ketemu-ketemu ini Bikin lah Oke Sampai akhirnya Kekumpul empat orang Ini memang terinspirasi Dari Bond Karena kita semua Fans of Bond Bukan James Bond ya Erah keren sih Kalau misalnya pakai Yang rapih gitu Kayak James Bond Kayak Daniel Crick kan Kayak kemana-mana Oke, tapi Saking ngefansi sama Bond Katanya pernah ada yang nonton Terus Ya, Rabin Iya, saya Itu gimana ceritanya Sampai Bond bisa Kenal Dikejar ke Vietnam Kebetulan Waktu Bond konser Di Vietnam tahun lalu Mereka gak bisa Cuma saya doang yang bisa Karena ada kesemukan masing-masing Pas saya di sana Oh, ada ini Bond itu punya fans club Fan base gitu Namanya Bond Shine Itu di Meksiko ya Oke Nah, dari admin Bond Shine itu Mereka ngasih saya akses Buat nonton konser Bond di Vietnam Gratis Dan masuk ke backstage Ketemu sama Bond Wow Nah, waktu Masuk backstage Personelnya tuh Hai, Rabin I recognize you before Gitu Tahu dari mana Mereka juga bilang So you are male version of Bond Ya GR jadinya kita Mereka udah tau tentang kalian berempat ini Udah tau Mereka udah tau Udah Katanya malah mereka nonton bareng-bareng Sambil minum teh Oh gitu Berarti one day mungkin dong Kolaborasi sama mereka Amin Amin Semoga didengar Amin Amin Tapi bicara soal kolaborasi juga Gitu ya Ini kan kalian instrumental Gitu kan Gak ada vokal gitu Nah kepikiran gak sih untuk nanti Sambil mungkin featuring siapa gitu Untuk jadi vokalis Danu Eki lah Kalau featuring dengan vokal Mungkin banget dan emang Kayaknya pasti suatu saat itu Cuman memang saat ini kita Konsepnya instrumental Karena Sekarang udah jarang banget Orang melihat seni itu ya Musik terutama Kita udah terlalu terbelenggu oleh Lirik Gitu Manusia merasakan sesuatu Harus dipancing oleh Kata-kata yang jelas Gitu Padahal manusia itu Punya sisi Kemampuan Menginterpretasikan sesuatu Yang jauh Lebih dalam Daripada sebatas lirik Jadi Musik-musik instrumental ini Bisa mewakili perasaan komposer Terutama Dalam Membuat suatu karya Yang Yang tidak bisa di Berangkai oleh kata-kata itu Makanya namanya Vord Yang tadinya Dibilang katanya word Dari violin word Jadi vord Nah gimana sih Cara kalian berkomunikasi Boleh gak sedikit Harmonisasinya Boleh diperdengarkan gak Kalian berbicara Dengan nada Nah berbicara dengan nadanya Itu seperti apa Ngefil bro Gimana tuh Bisa 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 Oke Jadi memang kan lagunya Sudah pasti semua orang Indonesia tahu Indonesia banget lah Indonesia banget Oke Coba kita perdengarkan Eh apa sih Masih gak tahu Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.